Jika melihat soal seperti ini, maka konsep yang digunakan adalah dimensi 3. Di soal diketahui terdapat bidang sisi sebuah limas peraturan dengan alas bujur sangkar direbahkan ke bidang alas. Lalu diketahui nilai dari AB adalah 15 cm dan CD-nya adalah 18 cm. Lalu ditanyakan isi limas tersebut. Nah, isi ini maksudnya adalah volume. Untuk memudahkan perhitungan, kita bisa menggambarkan limas segi 4. Berikut adalah gambar untuk limas segi 4. Selanjutnya, kita sesuaikan. Di sini, AB-nya ini merupakan tinggi. Kita bisa tulis di sini, tinggi dari segitiganya berarti kan 15. Lalu, sisinya yaitu CD, dia bernilai 18 cm. Lalu di sini untuk bagian sisi dari alasnya atau CD, dia kan bernilai 18 cm. Atau kita bagi 2, berarti di sini CA-nya bernilai 9 dan AD-nya 9. Kita tahu bahwa rumus dari volume limas adalah 1 per 3 dikali luas alas dikali tinggi. Untuk mencari tinggi limasnya ini, kita bisa menggunakan konsep Pitagoras. Di mana kita bisa membuat segitiga di sini. Kita buat lagi segitiganya di luar limas. Kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita tulis B. Di sini ada A. Kita bisa tulis di sini O. Nah, ini O-nya. Kita tahu BA-nya itu bernilai 15, O-nya ini senilai dengan setengah dari sisi alasnya, yaitu 9. Lalu, kita bisa menghitung OB sama dengan akar dari AB kuadrat dikurang OA kuadrat. Sama dengan akar dari 15 kuadrat, hasilnya kan 225, dikurang 9 kuadrat, yaitu 81. Sama dengan akar dari 144 atau sama dengan 12. Karena kita sudah memiliki tinggi limas, kita bisa langsung menghitung volume limas. Kita tulis di sini 1 per 3 dikali luas alas. Luas alasnya kan persegi. Kita tahu bahwa luas dari persegi adalah s kuadrat dikali tinggi limas. Ini kita bisa jabarkan lagi. 1 per 3 dikali 18, dikali 18, dikali tinggi limasnya tadi kita dapat 12. Ini bisa kita coret 12-nya dengan 3, hasilnya 12 bagi 3, 4. Lalu di sini hasil kali dari 18 dikali 18 dikali 4 adalah 1296 cm3. Ini dia jawabannya. Maka opsi yang tepat adalah yang C. Sampai jumpa pada pertanyaan berikutnya.